Di modem punah Messi! Di modem punah Messi! Di modem punah Messi! Dikutip dari Sportbible, demonstrasi tersebut muncul setelah pemberitaan Lionel Messi akan meninggalkan PSG pada musim depan. Kabar itu memunculkan kemarahan bagi ultras yang berkumpul di luar markas Les Parisians dengan meneriakan ejekan kepada Messi. Dalam beberapa bulan terakhir, Lionel Messi menjadi pesesaran protes ultras PSG. Meskipun Messi merupakan salah satu pesepak bola paling dicintai, namun ultras PSG tidak benar-benar menganggap kapten Argentina itu sebagai milik mereka. Messi yang saat ini masih dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dunia, dituding tidak bisa mengangkat performa PSG. Salah satunya karena klub ibu kota Perancis itu gagal di Liga Champions musim ini, usai disingkirkan Bayern München di babak 16 besar. Selain kegagalan di Liga Champions, PSG juga kerap tersandung di Liga Perancis. Pada akhir pekan lalu, PSG dihajar lori yang 1-3 di kandang sendiri. Perjalanan Messi ke Arab Saudi sebagai duta pariwisata negara tersebut diklaim benar-benar merusak hubungan sang pemain dengan PSG. Pemilik PSG, Nasir Al-Haylefi diklaim marah dengan keputusan Messi itu. Sampai akhirnya Lapulga diberikan sanksi dan muncul rumor akan pergi dari PSG pada musim depan. Al-Haylefi menjatuhkan hukuman selama dua pekan kepada Messi berupa larangan berlatih, melakoni pertandingan, dan pemotongan gaji. Jadi, apakah kalian setuju dengan apa yang dilakukan PSG ke Messi, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!